Jajan otak otak ya Femmes, tapi yang ini beda ya, ukuran otak-otaknya raksasa. Otak-otak ukuran standar sih, biasanya buat cemilan aja, ya gak sih Femmes? Tapi kalau segede ini, hmm, makan satu aja dijamin kenyang. Makanan berbungkus gaun pisang ini gak cuma populer di Santero Indonesia, tapi juga di negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura. Tapi kalau pengen cobain otak-otak yang ukurannya heboh begini, lokasinya ada di pondok aren Tangerang Selatan ya Femmes. Varian otak-otak raksasa ini harus dipesan Hamin satu, tapi kalau otak-otak biasa dan otak-otak jumbo selalu tersedia kok Femmes. Soal bahan mah, gak usah khawatir, soalnya otak-otak di sini terbuat dari ikan tenggiri asli, dijamin fresh, karena ikannya didatangkan langsung dari muara angke. Dicampur dengan bahan lain seperti telur, santan, daun bawang, sagu, dan bawang merah. Proses bakar rata-kotak jumbo cukup 15 menit aja dengan api sedang. Nah, kalau wanginya udah tercium semerbak, plus daun pisangnya terlihat sedikit gosong, itu tandanya udah mateng Femmes. Cocolannya juga mantap Femmes. Ada dua pilihan, bumbu kacang yang rasanya gurih creamy, dan cocolan sambal dengan cita rasa pedes-pedes asem. Nah, kalau rasa otak-otaknya udah pasti bikin lagi Femmes. Teksturnya padat, kenyal dengan aroma smoky hasil pembakaran. Ikan tenggirinya juga berasa banget Femmes. Dua-dua-dua-dua, dijamin lidah bergoyang deh pokoknya. Hati-hati ya Femmes, ini donat bukan semarang donat. Donat Jumbo Bin Ajaib ini punya diameter 30 cm. Dengan total berat adonan hingga 1 kg. Wih, wih. Biar adonannya nggak hancur, proses menggoreng donat makan waktu sampai 10 menit dengan api sedang. Sambil digoyang ke kanan, kiri, terus disiram-siram minyak gitu deh. Pas digoreng, ukuran donatnya jadi lebih besar dan mengembang dari yang sebelumnya. Ini berarti proses pengadonannya benar, Femmes. Menggoreng donatnya juga beda sama donat standar ya, Femmes. Kalau donat ukuran normal bisa dibolak-balik beberapa kali, yang Jumbo ini sih cukup sekali aja. Balik donatnya harus prokembaknya gini nih. Kedua tangan pegang spatula. Yang satu posisinya terbalik dan ditaruh di bagian lubang. Yang satu lagi ancang-ancang untuk membalik donat. Untung sama alihnya ya, Femmes. Kalau enggak, meleng sedikit. Bisa anggar nanti adonannya. Hahaha, gagal maning, gagal maning. Donat Jumbo ini terbuat dari tepung terigu, ragi, gula pasir, susu bubuk, mentega, dan telur. Konon, hasil pengulonan menggunakan mixer ini jauh lebih lembut dibandingkan menggunakan tangan langsung. Lagian kalau adonannya segede gitu sih. Bisa-bisa sampai besok beresnya ya, Femmes. Biar makin cakep, donatnya wajib dikasih topping dong. Enggak cuma satu, tapi lima. Coklat, stroberi, green tea, blueberry, dan taro. Kalau masih kurang, tinggal tambah topping lainnya aja. Boleh juga dong ditaburkan topping lain di atasnya. Seperti biskuit, keju, red velvet, dan lainnya. Sesuai selera deh pokoknya. Dibanding donat ukuran biasa, yang Jumbo ini justru teksturnya lebih lembut, meski isinya tetap padat. Ukuran ini cucuk binggo buat acara ramean ya, Femmes. Sudah pernah belum lihat menduan segede ini? Wow, ini menduan apa pizza ya, Femmes? Gede amat ukurannya. Ukuran menduan ini lebih besar 40 kali lipat dari menduan biasa. Amazing kan, Femmes? Karena ukuran yang super gode, makanan khas Jawa Tengah yang satu ini dinamakan menduan jumbo. Menduan jumbo ini dijual ditokok oleh-oleh sawangan nomor 1 Purwokerto. Untuk membuat adonan menduan jumbo ini, bahannya dipesan secara khusus ke perajin menduan di wilayah Batu Raden. Proses mengoreng menduan jumbo ini, siapkan adonan tepung yang dicampur dengan bumbu khusus dan air. Dibanding adonan tempe biasa, adonan tepung ini dibuat lebih encer. Selanjutnya, tambahkan irisan daun bawang atau muncang. Setelah itu, baru deh ceburin tempe menduan jumbo-nya ke dalam adonan. Memasak menduan jumbo ini harus ekstra hati-hati, Femmes. Ukurannya yang besar dan bentuknya yang tipis, membuat menduan jumbo ini gampang sobek. Nah, biar adonan tepungnya bisa merata, menduan harus dicelup berkali-kali dan dibolak-balik. Setelah itu baru deh, masukkan menduan jumbo ini ke wajan penggorengan. Menggoreng menduan jumbo nggak usah terlalu lama, tapi harus sering dibolak-balik agar tidak kering. Kalau sudah terlihat matang, bisa langsung diangkat dan tiriskan. Makan menduan jumbo ini paling enak saat masih panas. Saat digigit, rasa gurih langsung manjain lidah, Femmes. Ditambah lagi dengan irisan daun bawang yang memancarkan aroma khas. Karena ukurannya yang ekstra besar, menduan ini bisa disantap untuk 4 orang. Jadi pas banget buat disantap bersama keluarga di rumah, ataupun saat kongkong bareng besti. Makan menduan bakal makin nikmat kalau dicocol dengan sambal kecap. Hmm, nggak cuma rasa gurih aja yang bisa kita dapat, tapi juga ada unsur manis dan pedas-pedasnya, Femmes. Kalau mau lebih pedas lagi, bisa cicipin menduan varian pedas dengan tepung irisan cabai rawit. Dijamin, sensasi pedasnya nampol! Harga menduan jumbo original ini dibanderol 15 ribu rupiah. Kalau suka yang ekstra cabai, untuk varian pedas hanya tambah 2 ribu rupiah aja per lembarnya. Terima kasih telah menonton!